Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua bertemu lagi bersama saya Muhammad Anik dari Lapakanik, Nusantara setelah di video kemarin saya sudah memberikan review detail mengenai full set hapsi versi ukiran premium dengan warna baru yaitu warna putih, lis, merah di video kali ini saya akan fokus memberikan seperti apa suara standar sebelum dikirim ke alamat pemesan nah untuk kalian yang penasaran seperti apa suaranya simak video ini sampai selesai baik sahabat semua jadi hal pertama yang perlu kalian ketahui atau kalian pahami yaitu mengenai detail jumlah komponennya untuk full set hapsi ini total kelengkapannya ada 9 komponen utama dan ada tambahan 1 buah aksesoris yaitu isik-isik atau tamborin bulan cabit saya akan sebutkan secara singkat aja untuk lebih jelasnya kalian silahkan tonton video sebelumnya agar bisa lebih memahami mengenai masing-masing per itemnya jadi yang pertama itu ada 1 buah bas hapsi kemudian ada 1 buah darbuka ada 1 tungtam ada 2 keprak dan 4 buah rebana hadrok 1 tambahan bagian pelengkap yaitu isik-isik atau tamborin bulan cabit seperti ini nah itu total kelengkapannya kemudian bahan yang digunakan untuk memproduksi full set ini requestnya dari konsumenya itu menggunakan kayu nangka jadi semuanya ini menggunakan kayu nangka yang sudah dikeringkan dan sudah siap diproduksi sehingga hasilnya bisa kalian lihat seperti ini ini hasil dari full set produksi lapakani kerbana jepara nah sini saya akan menerangkan atau memberikan suara standar dari masing-masing per itemnya ya yang pertama ada 1 buah darbuka teman-teman ini darbukanya menggunakan mika porbit warna hitam dan ukurannya 9 in saya geser dulu deh ukurannya 9 inci menggunakan mika porbit warna hitam untuk suara standarnya seperti ini nah itu untuk suara standar dari darbuka atau suara darbuka sebelum dikirim ke alamat konsumennya jadi semuanya sudah setel dengan mateng misalkan suaranya kurang cocok itu nanti bisa disesuaikan sendiri menggunakan yang namanya kunci L sebagai kunci yang digunakan untuk menyesuaikan suara darbuka kemudian ada 1 buah tungtam mika setel ini ukurannya 8 inci menggunakan mika porbit warna hitam suaranya seperti ini nah ini untuk suara tungnya ya harus diukiran tampilan belakangnya seperti ini dan tampilan depannya seperti ini oke kemudian ada juga 2 buah keprak 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 ini menggunakan ukuran diameter 23 cm ya emang ukurannya segitu ya ukuran keprak itu ukuran standar rata-rata ukurannya 23 cm gak terlalu kecil dan gak terlalu besar dan yang sedang itu seperti ini untuk suaranya keduanya sama saja jadi saya akan coba cek satu persatu untuk gambaran kalian sebelum melakukan pemesanan yang satunya juga sama nah itu adalah suara keprak dari sini ya karena suaranya masih baru jadi mungkin terdengar agak lebih kencang kali ya tapi emang kalau keprak harus kencang kalau misalnya gak kencang suaranya gak enak ya ini untuk dua buah keprak kemudian ada 4 perbana hadro versi ukiran nah seperti ini karena versi ukiran jadi seluruhnya ada ukiran nama dan ukiran variasi khas cepara ukurannya diameter 30 cm disini menggunakan kulit kambing bertina bagian punggung suaranya kurang lebih seperti ini kemudian ini suara hadroh yang pertama ya kemudian ada suara yang karena di hadroh kan ada dua rumus ya ada anak-an dan nikahan jadi suaranya otomatis yang dua sama yang duanya juga sama jadi misalkan yang dua ini rumus anak-an dan yang dua ini rumus nikahan itu beda-beda ini masih yang ini sama mungkin yang ini yang satunya jadi suara suara dari hadronnya ya teman-teman dan yang terakhir ada suara dari bassnya jadi bassnya ini ukuran diameter 40 menggunakan mica orbit warna hitam seperti ini Nah untuk suaranya ini suara ketika enggak di kolaborasi dengan sound dan suaranya ini di dalam ruangan jadi kurang lebih seperti ini nah ini misalkan suara bassnya aja ya tapi misalkan saya kolaborasikan dengan santungnya itu akan jadi seperti ini oke ya ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah itu untuk suara bass dan tungnya ya teman-teman Jadi itulah suara dari suara standar dari full set hapsi ukir versi premium Nah bagaimana hasil suaranya ini ingat ini bukan setelan patent kecuali untuk di hadro dan kepraknya Tapi untuk tung terbuka dan bassnya ini suaranya masih bisa disesuaikan dengan setelan dari ciri khas majlis kalian Bagaimana suara yang tadi saya tampilkan silahkan isi komentar di bawah video ini Jika ada kekurangan ataupun hal-hal yang kiranya kurang cukup Kalian bisa lengkapi di kolom komentar di bawah video ini agar produksi lapakanik bisa terus memberikan hal-hal yang lebih baik lagi dari sekarang Nah untuk kalian yang mungkin pengen melakukan pemesanan Kalian bisa langsung telepon atau whatsapp tim resmi lapakanik disantara Kontaknya sudah saya sertakan di deskripsi video ini Kalian tinggal hubungi saja dengan bahasa yang baik dan sopan Nanti kalian akan di respon langsung oleh tim lapakanik dan tim lapakanik akan membantu memberikan jawaban-jawaban sesuai dengan kebutuhan alat hadro di grup majlis kalian Baik terima kasih semoga video ini memberikan manfaat dan referensi baru untuk kalian yang sedang mencari serakan hadro berkualitas, terpercaya dan bergaransi resmi asli dari Jepara Terima kasih jangan lupa di share videonya sebanyak-banyaknya Sampai bertemu di video lapakanik berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton